Hai Singham, gue Namun Ending And welcome back to Radio Singham Dimana gue akan obrolin bareng kalian Apapun yang pengen gue obrolin Selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham Dan kali ini gue mau ngebahas Tentang misteri hilangnya satu keluarga Dan sudah menemani saya disini Ada Admin Yami dan Alep Nul Alias Ewin, Admin Yami alias Akil, bagaimana kabar kalian Kawan-kawan wibuku? Mantap, mantap, kabar mantap Cuma mata aku aja lagi kurang sehat Nah, bagaimana keluarga kalian sehat? Gak tau sih harusnya sehat Gua mau cerita ke kalian Tentang sebuah film dokumenter Yang baru aja gue tonton di Netflix Yang menurut gue ini Jangan ditonton malam-malam Dan nontonnya bareng-bareng jangan sendirian Karena buat gue tragis Tragis yang Apa ya Ya nyesek-nyesek gimana gitu Tapi ada hal yang menurut gue Krusial untuk kita omongin Dan ya mungkin bisa jadi sebuah apa ya Sebuah ilmu buat kita semua Dan jadi diskusi yang menarik nih ya Oke? Gua akan ngomongin sebuah film dokumenter di Netflix Yang berjudul House of Secret Nah, yang udah nonton? Ya, yang belum nonton? Nonton! Karena gue gak akan ceritain detail Dan akan lebih seru kalo lu nonton Oke? Lu udah nonton? Kill, win Aku belum nonton Belum Oke, jadi gini Ini ceritanya nih ya Jadi ada sebuah keluarga di Delhi Delhi adalah salah satu kota di India Dan keluarga tersebut Berisikan 11 orang Dan 11 orang ini Tiba-tiba Gak ada Tiba-tiba gak ada kabar Tiba-tiba Udah Menghilang Misalnya kayak gitu maksudnya Enggak Pokoknya gak ada kabar Maksudnya mereka itu adalah Mereka itu adalah keluarga normal India lah yang Ya, dia punya usaha toko Mereka Anak-anaknya pada sekolah Terus Orang tuanya pada kerja Iya kan? Ada yang bahkan mau kawinan Jadi kayak normal Dan tiba-tiba Suatu pagi Kan ini kayak bayangin deh Kayak keluarga nih jumlah 11 orang gitu Tapi 11-11nya hilang Dari jalanan Dari gang Dari RT Pokoknya gak ada gitu RT di India ada gak ya? Pokoknya itu lah Neighborhood gak ada gitu Bener-bener Hilang Gitu loh Udah mereka hilang Sampai Mereka punya toko gitu Nah pelanggan-pelanggan langganan mereka nih Nyariin nih orang kemana Kok kita mau beli barang nih Gak ada orangnya gitu loh Karena mereka tuh orang yang cukup disiplin gitu Buka warung jeberapa dan segala macem Karena udah ada pelanggan-pelanggannya gitu loh Yang bakal beli gitu Jadi Diminta lah Tetangganya gitu Eh ini pada kemana orang segala macem gitu ya Terus akhirnya satu tetangganya Gedur-gedur Woy ada yang mau beli tuh Ada yang mau beli tuh Gitu segala macem Ada yang mau beli Ada yang mau beli Gak dijawab segala macem Terus pas digedur-gedur ternyata Tidak tertutup dengan rapi gitu Pintu mereka Wah langsung gak nih Panik ada apa nih ada apa nih gitu Akhirnya tetangga itu memberanikan diri naik ke atas Untuk ngecek Ini keluarga kemana dicariin Kalau di kamar-kamar gak ada Dan ternyata Nih maaf nih Gue pake kata-kata yang Kurang masuk akal Atau mungkin terkesan ngebecandain Tapi bukan tujuannya ngebecandain Tapi tujuannya biar gak kena Semacam You know youtube lagi aneh kan Jadi gue akan sedikit Twist-twist katanya Takut Ya you know lah Tujuan gue bukan ngeledek Tapi tujuan gue adalah untuk Menghindari yang youtube lagi sering lakukan sekarang ya Jadi ternyata Satu keluarga itu Ditemukan Sudah Tiada Bukan gak ada tapi tiada Gerti ya Sudah gak ada tapi Tiada Maksudnya udah gak ada di rumah gitu Ada di rumah Tapi sudah tiada Tapi game over Tapi game over Itu sebelah-sebelahnya Sebelah-sebelahnya Dalam satu ruangan Dan Dalam keadaan Nih Dengarkan baik-baik ya Ini gue bukan ngebecandain Jadi Ya Dalam keadaan Melayang Sebelah-sebelahnya Jangan diutarakan Oke Melayang Sebelah-sebelahnya Sebenernya keluarganya Gue kasih tau dulu ya Anggota keluarganya ya Yang paling tua ada neneknya Dia punya anak Gue lupa Yang tinggal Yang beneran beranak Dia tuh berapa Tapi Yang tinggal sama beliau itu Tiga orang Ya Satu orang Single parents Yang paling tua anaknya Yang cewek Nah yang kedua Ini Laki-laki Menikah Dan Laki-laki yang ketiga Juga menikah Ya Jadi anaknya satu cewek Dua cowok Kakaknya paling tua cewek Ya Tiga-tiga menikah Tapi ceweknya single parents Istri kedua Istrinya jadi dua dong Anak kedua Anak ketiga punya istri dong Jadi total dua istri itu Juga tinggal satu rumah tersebut Oke Anak pertama yang single parents Anak pertama single parents Dikarunai satu anak Anak kedua Dikarunai tiga orang anak Dan Anak ketiga Baru dikarunai satu anak Jadi total Satu Nenek Lima orang dewasa Dan Empat Eh Lima anak Total 11 Dan Ditemukan Sudah Tidak ada Sudah tiada Ya Di satu ruangan yang sama Dan Itu Aduh gue Lu cari sendiri aja deh Lu tonton sendiri aja deh Gimana menggambarkannya Dan itu kayak Kayak sesuatu yang Tragis Dan sekaligus memberikan Kesan mistis Gitu Ada kesan mistisnya gitu Se-satu orang Nenek-neneknya Itu Agak terpisah sendiri lah Gitu Tidak Tidak melayang Sudah mendarat Gitu Tergeletak Dan ini terjadi Bukan tahun 2009 2009 Ini tahun 2010 something Jadi Eh 2000 Kayaknya 2018 Kalau gue gak salah 2018 Kalau gak salah 2018 Jadi Sejujur gue aja Serem manjir Ngeliat ini tadi Bagan keluarganya aja Gue langsung serem Jadi Ya Sekaligus kesian gitu Dan tentu saja Kejadian ini Membuat banyak spekulasi Dari masyarakat kan Yang dimana Ini bukan Kejadian Game over sendiri Gitu Tapi ada yang game overin Sekali lagi maaf Kalau terkesan Mencandain Tapi Tujuannya untuk Ngindarin Youtube Ya Jadi ada yang game overin Gitu Nah Kalau menurut lo win Ini di game overin Apa game over sendiri win Di game overin sih Di game overin Kalau akil Sama sih Harusnya di game overin Cuma mainnya rapi Mainnya rapi ya Oke Atau mungkin Kita gak ada yang tau juga ya Cuma tau disana ada kayak Apa sih namanya Kayak Kultus Kultus Apa sih Kultus Gitu Kayak Semacam Organisasi rahasia Gitu Yang memiliki Kepercayaan tertentu Gitu Bisa jadinya Dan Sejujurnya Gue akan langsung bahas ya Jadi gak ada yang salah Gak ada yang benar Tapi gue Ya ada salahnya sih Karena Faktanya udah ketemu Jadi tentu saja Pikirannya sama Pikiran kalian itu wajar banget kan Dikasih berita lah Kill cow Gitu kan Satu keluarga Ditemukan Telah Tiada Gitu kan Game over sendiri Game over sendiri gitu Masyarakat Ngamuk Masyarakat kesel gitu loh Yang dimana Pada saat itu Pihak berwajib Itu Gak menemukan Satu Tanda Pemaksaan Kacau gak Kedua Kehilangan barang Dan yang ketiga Tidak juga Ditemukan Adanya Penjembolan kunci Atau lain-lain Tentu saja Ketika ditanya Statementnya ke publik Polisi akan menjawab Ini adalah Game over sendiri Dan disitulah Natural Iya Iya gitu Gak natural Gak natural dong Gak natural Keinginan Dalam tanda kutip Keinginan sendiri Keinginan sendiri Bukan dipaksa Bukan dipaksa Bukan dipaksa Bukan dipaksa Tapi ya Masyarakat ya Wajar berpikir kayak kalian Ini gak mungkin banget Karena Aneh Gil Dikumpulin Satu Dan Bener-bener kayak Memberikan kesan mistis banget Gitu Yang Di rumah itu gak ada barang hilang kan Gak ada barang hilang Gak ada barang hilang Gak ada tanda pembobolan Gak ada tanda pembobolan Gak ada tanda pembobolan Oh iya Mereka Melayang dengan keadaan Anggota tubuhnya Terikat Dan Ditutup Mata dan mulutnya Jadi makin bingung kan Loh kok Kalau lu Kalau lu game over sendiri Kenapa itu ditutup Ngerti gak Itu Itu masih masuk akal sih Kalau yang ditutup Soalnya beberapa Kasus Emang sengaja ditutup aja gitu Ininya Jadi Dia ngelakuin sendiri Ditutup kepalanya malah Nah Mulai kan orang berspekulasi Bahwa Ya alasannya apa gitu loh Orang mencari tau M.O nya kan Motifnya apa nih sebenernya gitu loh Nah Dari situ mulailah orang Menyelidiki latar belakang Keluarga tersebut Gitu kan Akhirnya Mulailah Desas dosos dibilang Kalau mereka itu Terilid hutang Punya apa segala macem Dan faktanya Mereka lagi kaya-kayanya Mereka lagi buka usaha baru Anaknya mau nikah Dan kalau kalian mungkin Kurang tau Sebuah tradisi di negara sana Kalau nikahan itu Pasti mewah Dan butuh keluar banyak uang Gitu Jadi Jadi malah Aneh gitu Kalau misalnya Kayak gini kan mungkin Gak ada masalah gitu loh Gerti gak sih Gak ada masalah nih Sehingga kayak gak kuat lah Gak ada pening Gak No Gitu loh Gak ada aman-aman aja Gitu loh Kacau banget gitu Gak ada hutang Gue gak tau gak ada hutang apa-apa Tapi secara ekonomi Mereka baik-baik saja Malah lagi berkembang Lagi banyaknya sukses Anaknya lagi pada mau masuk Sekolah dan kuliah gitu Jadi ini bener-bener hal yang Aneh Jadinya kan Gilke Ini apa gitu loh Apa yang sebenarnya terjadi Akhirnya Muncullah spekulasi dari Masyarakat bilang Katanya ada yang gak suka Ya kan Tapi gak ada pembobolan Gak ada pencurian barang Gak ada kekerasan Aneh kan Oke Muncullah akhirnya Spekulasi paling masyarakat Negara Dunia Apa Negara berkembang Ada Ada Apa ya Ada yang bikin gitu maksudmu Ya Tapi Dengan Cara ini Cara apa Cara Warlock Warlock Gak tau warlock kan warlock Skill-skill warlock Jadi skill warlock gitu Pake warlock kita pake kata itu Warlock Jadi kayak Ada warlock nih Gitu loh Nah Mulai nih Mulut-mulut tetangga Nah bayangin Gara-gara kasus ini Mulut-mulut tetangga Tiba-tiba inget Iya nih Gue inget Jadi Dulu nih ya Tukang bangunan yang suka Menurut rumah dia Dan ngebangun rumah mereka Itu punya anak perempuan Aneh banget Mulai Bibir-bibir tetangga gitu Wah Ini anak perempuan nih Gitu loh Iya kan Dengan bermodalkan Kecurigaan karena tidak suka Lagi-lagi Gue ngebahas Di Di Podcast kali ini tuh Bukan masalah Tentang Tragedinya yang gimana Tapi kayak Dibalik dari tragedi itu gitu Apa yang lebih gitu Gue usah Gue usah Tembak-tembakan main Nanti gimana Nanti gue Spoilerin itu tentang aja Tapi lihat apa yang diakibatkan Sama tragedi ini Dan apa Ditemuin sama masyarakat Negara berkembang Yang Males literasi gitu Akhirnya Anak tukang Bangunan Dituduh Warlock Terus tau gak apa yang terjadi Apa Media Mencari alamat Yang dituduhkan Warlock Sampai Diwawancara Dan lain-lain gitu kan Nah pada saat diwawancara ya Tertuduh ya Tertuduh ya Bukan pelaku ya Tertuduh warlock ini ya Kesel dong Ngerti gak loh Kok gue Gitu loh Nah Kok gue Kok gue gitu Apaan sih Gue gak ada sanggut pautnya Kenapa gue gitu loh Terus Yang lebih ngerinya lagi Tau gak apa Akhirnya dibuatlah Berita Wah Lihat nih Kok Dia perempuan sikapnya kayak gini Marah-marah segala macem gitu Wah panik nih Panik nih Langsung masyarakat Biasa mulutnya Cibiran online langsung masuk Gitu loh Ngerti gak loh Aneh banget Yang kayak Bully online Bully online langsung masuk gitu Terus kayak berita mulai Skema-skema berita gitu loh Sampai mesti ngerekam Sampai segala macem Dan lain-lain Kacau Iya kan Gara-gara Tuduhan masyarakat yang bilang Kayaknya nih Dan media ikut-ikutan gitu loh Media-media yang kurang bertanggung jawab ya Tentu kita bilang oknum ya Oknum ya Oknum di negara sana tapi Ya ini Jadi kacau itu loh Itu loh kacaunya gitu Oke lah abis itu lepas lah Selesai lah Kasus ini Bukan kasus selesai apa Sensasi warlock selesai Jawaban sensasi warlock selesai Ya kan Sudah mulai turun Berita warlock Ya Tapi Naik lagi Karena tiba-tiba Ada Organisasi masyarakat Datang Gil Oh Has banget ya Has banget nih Belum Kagak pernah datang ke RT sini Kagak pernah jalan-jalan ke RW sini Tiba-tiba bilang Membela dan mengutuk pelaku gitu Bahkan mereka bilang Ini Eh mengutuk terduga Mengutuk terduga Ya mengutuk Mengutuk Bukan siapapun dia bilang gitu loh Siapapun nih gitu Eh usut tuntas gitu Bahkan dibilang Ini kayak polisi kerjanya Gagak bener nih gitu loh Polisi sana ya Kayaknya kerjanya Gagak bener nih gitu loh Di Delhi ini Kayak apa ya Bener-bener yang kayak Wah gitu loh Kacau nih gitu Jadi tiba-tiba Masih muncul banyak Apa ya Tokoh-tokoh masyarakat Yang Membela gitu Ngerti gak loh Media ngeliput lagi Dapet bangun lagi Segala macem lagi Gitu loh Bilang lagi Kacau lagi Panjang lagi Panjang lagi Akhirnya yang Yang menurut gue Ini malah Apa ya Kayak Ngerti gak sih lo Media dan Literasi publik Tuh bener-bener diputer Disitu-situ aja gitu loh Dan kau tau gak Kil Ada yang terlupakan Gue gak belum cerita Keluarga ini punya Peliharahan anjing Ya orang-orang Gak ada yang peduli sama itu anjing Kayak itu anjing Dibiarin disitu aja gitu Sampai ada satu orang yang Pencinta hewan gitu Yang ngerescue gitu Eh itu anjing masih hidup Gak ada yang ngurusin Orang-orang foto-foto tempat Mereka lebih peduli konsentrasi gitu loh Iya gak sih Mulai kan Oke Isu Ormas dulu Ya Naik lagi Kil Karena tiba-tiba ada warga Yang merekam Eh liat Di samping rumah itu Kok ada Ada sebelas pipa Hah? Ada sebelas pipa Terus pipanya itu Didesain dengan kurang rapih Kil Kayak aneh gitu kan Kau tau kan pipa Pipa pralen gitu Ada yang Ada yang bentuknya L ada yang bentuknya I tau kan Ngerti gak lo? Ada yang bentuknya L ada yang bentuknya I Gitu loh Nah Ternyata Ada empat Yang I Dan tujuh yang Eh Sisanya L Iya sisanya L Tujuh yang L Merepresentasikan Tujuh perempuan Empat pria Naik lagi berita Naik lagi berita Langsung diliput Diliput gitu loh Katanya ini adalah Tempat untuk Kepergian jiwa katanya Dan yang gue suka dari Dokumentari Netflix ini Dokumentari Dokumentari Netflixnya Nyamperin kontraktor rumahnya Ditanya langsung dong Pak Kok ada empat pipa ini Dan tujuh pipa ini Pak disitu Oh itu bekas rumah Sebelum dibangun Pegawai gue pada males Mindain Soalnya harus susah Mesti ngancurin tembok That's it Bayangin Tapi aku mau tanya dulu Warga-warga Belum datangin Si kontraktornya Gue kurang tau Tapi di dokumenter Pada saat misteri naiknya gitu Tiba-tiba langsung ganti Scene kontraktor Oh itu Pegawai gue gak mindain Karena susah mindain ya Kalau itu mesti rubuin tembok Itu lucu banget Kalau gue bilang si adegan itu Lagi naik-naiknya Lagu lagi intensinnya Terus kasih tau Oh itu ini gitu Tapi naik Jadi Berita lagi Turun tuh Isu paralon Pipa-pipa Isu paralon Isu paralon Kacau men Sumpah ini gue tuh pengen ngomongin Nama kalian tuh Karena menurut gue Media dan literasi publik tuh Nih lah tuh lagi nih Akhirnya muncul lagi Tiba-tiba ada tetangga yang ngeliat Jadi kan lu tau kan Kayak apa ya Apa sih kalo Lu di lantai atas Terus ada kayak tamannya gitu Di luar Apa sih namanya Balkon Balkon Nah balkonnya itu sempit Jadi balkonnya itu Kayak ngerti gak loh Kayak gak satu balkon gede Tapi bisa jadi Jadi dua Gitu loh Karena Buat dua pintu gitu loh Gitu loh Nah Ditutupin sama Tiga Besi Apa Pager gitu Pager besi Biar gak jatuh dong orang Gitu kan Tralis Tralis ya tralis Tralis Diitung sama orang Jumlah tralisnya Sebelas Ya ampun Dan jumlah tiang tralisnya Juga sebelas Per tralis Wah ini berarti tanda Terus kontras Itu lucu banget Pas adegan ini langsung kontraktornya Gak cutscene ke kontraktor lagi Ya sebelas Karena muatnya sebelas Kalo lebih dari sebelas Ya kita lebihin Cocoklogi lagi Ini khas negara Aku bukan mau menghina India ya Ini emang kayaknya Kenyataan negara berkembang sih Ilmu cocokloginya tuh Sangat-sangat tinggi ya Dibandingkan ilmu Sentifik gitu Iya dan Kayaknya aku gak Gak heran sih Kalo misalnya banyak orang Yang susah lulus sarjana gitu Karena Lebih percaya hal mistis Mungkin kalo kuliahan ada Kuliah mistis Mungkin lebih banyak yang masuk Kuliah mistis Mungkin ilmu cocoklogi Bisa menjadi ilmu yang sangat Berkembang di negara kita Iya Di negara Berkembang seperti Ya Silahkan dipikirkan sendiri Yang mana negara berkembang ya Jadi Itu yang tragis menurut gue Jadi ini udah kasus tragis Terus masyarakatnya tragis Medianya makin tragis gitu Kau diputerin aja gitu loh Dan Bahkan tuh Ada kayak TV tuh ada kayak Semacam Bumpernya sendiri lah Untuk ngebahas ini gitu loh Ngerti gak? Ada bumper tali Ada bumper khusus buat segmen Iya ada bumper khusus Terus Ada hostnya tuh begini Ada hostnya dikasih lah gitu Hostnya tuh yang kayak Kayak gini Ini beneran Gue gak bohong Kayak tiba-tiba Apakah keluarga ini? Masih bisa Beneran Dan mana kemana Yang suruh bersihnya ada? Gitu loh Kayak Wih Wih Kayak Jadi reality Bumper after effect Kayak efek-efek berita gitu ya? Iya jadi kayak Iya jadi kayak reality show gitu Setiap stasiun bahas gitu Dan akhirnya Akhirnya ketemulah sebuah Titik terangkil Oke ini gue balik ceritain ya Gue ceritain lagi Oke berlanjutlah akhirnya penyelidikannya Yang dimana Polisi India Tidak menemukan Bukti-bukti tadi Kekerasan Pemaksaan Pembobolan Dan kehilangan barang Jadi bukan Bukan Pencurian Bukan perampokan Bukan orang dateng Nge-game overin Gitu loh Masih game over sendiri Bener-bener masih game over sendiri Gitu kan Sampai akhirnya ditemukanlah sebuah barang Jadi bener-bener digledah Semuanya ditemukanlah sebuah barang Yang ternyata berbentuk diary Berbentuk diary Sebentar biar aku tebak Jangan-jangan isi diary-nya Ya ada Mereka menghagui gitu Ya pasti kayak gitu tuh Sebenernya ini realitanya Ini faktanya ya Jadi diary inilah yang Bisa membantu Memecahkan apa yang sebenarnya terjadi Gitu loh Oke jadi gue Fast forward aja Ini cepet aja Itu Jadi Kalau di dokumenter Lo bisa nikmatin Lebih nikmat gitu Proses perjalanannya Tapi Gue akan ceritakan dengan lebih singkat Biar Biar cepet aja gitu ya Biar dapat Biar dapat ringkasnya Dan cepet paham ya Yang sederhana aja Yang sederhana aja Jadi gue gak Gak akan ceritain intense Kayak gitu gimana gitu Karena Podcast dongeng tentang ceritanya Tapi gue mau ngomongin Masalah masyarakat dan medianya Oke Jadi keluarga besar ini Dulunya memiliki Seorang kakek Yang sudah Tidak Kakek ini adalah pemimpin Dan Anak terkecilnya Itu Nempel banget nih Sama Bapaknya Oke Lalu bapaknya Tidak ada Anak kecil ini Yang paling terkecil ini Tadinya Waktu bapaknya masih ada Itu sempet Kecelakaan motor Dan kena syaraf Lalu pas Bapaknya sudah Tidak ada Dan dia besar Dia punya usaha Kayu Sempet cekcok sama Bawahannya Lalu Dia Konflik sampai fisik Plus Dikunciin Di gudang Dan dibakar Hidup-hidup Terus kayak Di Apa ya Dia teriak-teriak Minta tolong Gak ada yang nolong Sampai akhirnya ditolong Dan Sejak kejadian itu Dia memiliki Trauma Dan Traumanya mengakibatkan Ia Tidak bisa ngomong Nah Eh Sorry Bapaknya masih ada nih Si kakek masih ada Dan si kakek tuh Selalu berpesan Untuk dibacakan lah Petuah lah gitu loh Biar sembuh Nah Bapaknya meninggal Bapaknya 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 tiada Si kakek tiada Si anak termudanya ini Tiba-tiba Bisa Bicara Tapi lama setelah Tiada Kejadian itu Tidak 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 Nah Nah terus Suatu hari Dia Kayak Kemasukan Dan Diakini Adalah Kakek Si kakek Gitu loh Si kakek yang mau masukin dia Nah Semenjak itu Orang-orang percaya Satu keluarga itu Kok bisa percaya Menurut psikolog yang disana Dan Sosiolog disana Yang bikin mereka percaya adalah Si Anaknya ini Tadinya kan gak bisa ngomong Bertahun-tahun Bertahun-tahun Terus tiba-tiba bisa ngomong Karena ngikutin petua si kakek Ngerti gak Jadi keajaiban Dan Kerasukan kakek pun Keajaiban jadinya Jadi petua Lagi gitu Nah setiap petua itu Ditulis di dalam Buku harian yang dari itu Nah Pada saat Diikutin pun Petua-petuahnya secara Kebijaksanaannya Malah membuat ekonomi keluarganya maju Gitu loh Ambil ini Ambil itu Gitu loh Bikin ini Bikin itu Kontrak ini Kontrak itu Dan lain-lain Untuk usaha Dan lain-lain Gitu loh Itu semua selalu terjadi Akibat Kesurupan Gitu Setiap ada yang gak ikutin Aturan dari petua si kakek Yang melalui anak terkecil ini Anak terkecil ini Jadi sakit-sakitan Tapi orang-orang ini gak ada yang cerita Apa-apa nih Keluar orang Keluar tetangga dan lain-lain Dan mereka tuh Kayak bersosialisasi Dan ini biasa-biasa aja gitu Ngerti gak? Kayak gak ada aneh Gak ada apa gitu Tetangga juga bilang Kayak yaudah biasa aja gitu Tidak terjadi apa-apa gitu Sampai akhirnya Kalau menurut gue sih Mulai Kayak Ada Ini loh Apa Kekhawatiran Bahwa Kedok ini akan terbongkar Karena ada salah satu Generasi paling bawahnya Mau menikah kan Ke orang yang baru Ngerti gak? Jadi ini Dia akan keluar dari rumah ini Yang selama ini dikontrol sama Quote-enquote arwah kakek Dan Khawatir kan Kalau Ketahuan Gitu loh Karena ini kan Quote-enquote udah menjadi hal yang Aneh gitu loh Iya dong Akhirnya dilakukanlah Yang disebut dengan Ritual terakhir Yaitu ritual Pohon apa sih? Gue lupa Nama pohonnya tuh Bake bahasa Inggris sama bahasa India Yang akarnya tuh keluar-keluar Gelantungan Di dedahan dan lain-lain Pohon beringin ya? Iya gitu Oh ritual Iseka yourself Iya Ritual Iseka yourself Yang Digambarkan seperti Pohon beringin Karena kayak gitu Tampilannya Paham kan? Kebayang ya Kebayang kan? Nah Kayak gitu Mereka semua Percaya dan ikutin aja gitu Bahkan ada CCTV Jalanan yang ngeliat Kalau mereka Malam sebelum kejadian itu pun Beraktifitas Seperti biasa Gitu Cuman pada ngambil kabel Gitu Pada ngambil kain Gitu Itu semua terjadi karena Dead kerasukan Hilangnya satu keluarga itu Dianggap kerasukan Apa? Dianggap kerasukan Menurut buku catatan Menurut dairinya itu Kerasukan Arwah kakeknya itu Dan tentu saja Sebagai Orang Ada psikolog Ada psikiater yang datang Dan juga diwawancara Tentu saja Yang kerasukan Itu adalah trauma Dan gangguan Penyakit Penyakit mental Yang perlu diobati Sedangkan Di sana Di negara sana Ketika lu pergi ke Untuk mendapatkan pertolongan Dalam Penyakit lu Lu tuh dianggap Crazy Lu dianggap Mad Kalau mau datang ke psikolog Kok dianggap Orang gila gitu ya Ya Dianggap Orang gampung Berarti udah Sakit Ya Dianggap Gak bisa berfungsi Di masyarakat dengan baik Dan bakal menjadi omongan Dan momok Gitu loh Dan Ya itu akibatnya Gitu loh Saking dipendamnya itu Dan saking Menjadi rahasia keluarga Dan Diikutin gitu Tapi di balik itu semua Media memberitakannya Terus gitu Bahkan pada saat buku itu ditemukan Media dapet buku itu Diberitakan lagi Dibacain lagi Di situ segala macem Di ekspor semuanya segala macem Dicari Ininya pribadinya segala macem Gitu Dan jadilah Itu Tragedi itu Dengan plus Media-media dan masyarakat Yang kayak begitu Itulah yang terjadi Dan itu terjadi Gitu loh Dan itu terjadi sih Kalau menurutmu sendiri Pengaruh terbesar itu siapa Keluarga Ya Keluarga yang Sebenernya yang menurut gue Fuck up masyarakat Pengaruh terbesar Pengaruh terbesar Sampai kenapa ini bisa Terjadi Quote 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 ya Quote Quote ya Maksudnya semua pasti ada pengaruhnya Pastinya ada imbasnya gitu Tapi menurut gue yang Bikin ini semua terjadi Dan ini bukan Yang maksudnya Ini kayaknya gak bakal Gue pada saat gue menonton Dokumentari Netflix itu ya Ini semua kayaknya gak bakal terjadi Kalo Tragedi Masyarakat ribut Sampai Ngunciin dia Dan mau bakar di Bakar Dia di gudang Itu kan udah Fuck Weh gila men Ngapain gitu loh Udah Udah Tidak Udah Tidak normal Udah Udah gak beres Yang Yang mau ngelakuin itu Harusnya Dijemput Dijemput Sikiater duluan Gitu loh Kok lu Ampe Musti Dan gak ada Dan mereka gak berani Ngelaporin itu Dan itu gak ada tindakan Dari Masyarakat Dan Ya gak ada Gak ada penangan ya Orang Ya Ya dianggap Udah Oh iya kemarin Ya apa Hampir ya kita Game over ya Gitu Untung cuman gak bisa ngomong sama PTSD Gak gak Itu kan gak kayak gitu Ya itu kan penyederhanaannya gitu loh Penyederhanaannya gitu Penyederhanaan paksanya gitu Tapi kan ya Kalo dipikir-pikir Gila kali Gitu Gila kali Gitu Ini orang harusnya Masyarakat yang kayak gini Harusnya langsung ditangkep Gitu Aku gak kenapa-napa Cuma PTSD doang Iya gitu Kayak ngoper kok Ya kan harusnya masyarakat sadar gitu Kok bisa sampe kayak begini Kok bisa sampe kayak gitu Gitu loh Ini siapa yang bisa membuat Kejadi-terjadi Kenapa kalo ada percekcokan Mesti sampe begini Gitu Itu sebelum terjadi Setelah terjadi Yang dicari bukan Iya ya harusnya kita tadi Ngeliat apa masalah lu mereka Dan kita bisa bantu apa gitu Enggak Paralon Itu sih yang gue liat Gue Gue bener-bener ngerasa Pentingnya kita Untuk Terbuka Terhadap ilmu pengetahuan Kembali gitu Dan rasa kemanusiaan lah Gitu Ya lu boleh lah bilang Bumi Bulat Bumi trapezium Segala macem Tapi kemanusiaannya lah Gitu Iya Anjingnya tuh bener-bener Dibiarin di Ketirannya terus Gong-gong-gong gitu Selama dokumenter tuh Sampai setengah episode Baru ada Animal Shelter gitu Yang bilang Dari tadi di TV Di media Orang pada mikirin ini Pada ngeliatin melayangnya Pada ini lagi Segala macem Ada suara anjing berisik Tidak ada yang peduli gitu Ketirin aja Itu anjing Gak mau diurusin Gak mau diurusin Sama yang aku gak suka Ini kayaknya problemnya Kebanyakan masyarakat Di negara Menengah Berkembang kebawah ya Berkembang kebawah tuh gimana Ada lah pokoknya Liat aja negara-negara Aku ada lah Pokoknya negara yang malas kusebutkan lah Gue gak tau pernah terjadi apa enggak Gak ada catatannya di gue Tapi satu hal juga Jangan lupa Selain kita Kembali Keterbukaan kita terhadap Ngomongin hal-hal yang rasional gitu Dan peduli sama Korban gitu ya Ingat ini semua terjadi juga karena Kesehatan mental yang Gak layak Yang harusnya bisa segera ditangani Tapi Mindset publik gitu Kalau gue liat sih Di sini kita ya Udah mulai terbuka Dan udah banyak orang-orang yang speak up Yang bahkan udah banyak banget Fasilitas Yang tersedia Banyak cara juga gitu Cuman kita juga lagi Ya ini gue bahas Singgung dikit aja ya gitu Saking ngetrendnya Tentang kesehatan mental Jadi tren juga gitu Untuk punya kesehatan Punya permasalahan kesehatan mental gitu Tolong jangan gitu Siapa sih yang mau sakit Jadi Mendingan kita fokus sama orang-orang yang beneran sakit gitu Bukan orang-orang yang Cari penyakit Ya Ya ngaku-ngaku sakit Tapi belum periksa ke dokter Iya belum periksa ke dokter Kayak Pusing sedikit Dia diagnosa diri sendiri Ada pusing Aduh aku kanker otak gitu Apa Mata Matanya merah Misalnya Aduh lensa aku lepas Lensa di mata Retina aku lepas Aduh-duh-duh gitu Harus operasi kayak set Biar bisa main dota Gitu kan Sedangkan di saat Yang tadi kita lihat ya Dari studi kasus kita nih Buat ngobrol-ngobrol Studi kasus bahasanya Buat ngobrol-ngobrol ini ya Dari film dokumenter ini ya Bener-bener yang sangat Wajar untuk memiliki Permasalahan mental gitu Men Dibakar Terus udah kecelakaan Terus Orang tersayangnya Menghilang Gitu kan Bukan menghilang ya Gue pake bahasa yang lebih halus aja Tiada Tiada ya Tiada gitu kan Ya gimana Yaudah lah Gitu untuk Cerita-cerita Malam ini lah Setelah menonton nih Kayaknya jadi mulai kebiasaan nih Gue nih setiap Nonton sesuatu ya Di Netflix atau dimana gitu Jadi pengen bikin Radio Singam Karena kegelisahan gitu Unek-unek hati gitu Kalo nonton gitu Terutama yang dokumenter Yang kali ini nih Bener-bener gak tahan Buat pengen nyeritain kayak Ini nih persis Persis sama negara mana Gitu kejadiannya nih gitu Jangan sampe lah kita nih Yang kayak gini-gini nih gitu Dikurang-kurangin gitu Gitu loh Dan ya itu Bukan jangan Apa ya Masyarakat juga luas Media juga banyak gitu Tapi ya Yang bisa Rasional ya Salah satunya kita gitu Dan kita bisa menularkan Rasionalitas kita Ke yang lain gitu Kalo kita Kekeh gitu Sama rasionalitas ini gitu Nah Itu aja deh Untuk malam hari ini Terima kasih teman-teman Yang udah nontonin Kalo kalian suka Jangan lupa subscribe Share Like Dan jangan lupa Untuk follow kami Di social media Dan Jaga kesehatan mental Get help Get the medicine Be healthy again Secara jiwa dan raga gitu Udah gak jiwa dan raga lagi Sihitungannya Karena kan Jiwa itu juga ada materi ya Ada bisa diobatin gitu Jadi Sehatkanlah Kalian Diri kalian Dari Dari itu Dan jangan ledekin orang Kauan ledekin lah Jangan Anggep enteng kayak ginian lah Lo gak tau gimana dampaknya Buat Banyak orang gitu Belajar-kejari ini juga Perspektifnya balik ke Manusia itu sendiri Bagaimana kita Memanusiakan manusia Kalo lo kerja di media ya Tau diri lah Gak usah tanya Firasat Firasat ada pikiran Gak ada yang aneh Gak apa yang aneh Detektif lo Kok gara mori lo Ngecek-ngecekin orang Iya deh paralon Gitu segala macem Kemarin tingkahnya begini Gak ada ya Biasanya kalo makan Mulutnya mangap 2 cm Sekarang 4 cm Biasanya beli semur Sekarang beli ayam Kalo Eh Biasanya beli semur tau Sekarang telur belado Kalo nasi uduk Di tempat saya gitu kan Tapi ibu itu lupa Iya pas dia beli Emang tau semur saya abis Gitu kan Gak mau dibahas Yang bagian itu Agak-agak Nyebelin gitu Yaudah Itu aja Thank you semuanya Thank you Akil Ewen udah mau dengerin Nanti kita cerita-cerita lagi Yang kayak gini ya Dan untuk kita semua nih ya Stay healthy Dan Stay clean and sound Comment di bawah Kita bahas apalagi di Radio Singapura berikutnya Dan komen pendapat kalian Tentang yang Hari ini Dadah Dadah Bye 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 selamat menikmati